Kodratnya kan hakim itu hanya bertanggung kepada Tuhan Nah persoalannya kan gitu Yang kita harus selitik itu Tuhannya siapa Tuhannya siapa Kalau Tuhan, kalau dapat instruksi dari pejabat Untuk memfonis Ustaz Edy sekian-sekian-sekian Berarti Tuhannya dia adalah pejabat Dan berarti Tuhannya dia adalah kekuasaan Kalau ponis itu berdasarkan Karena dia menerima uang Berarti Tuhannya dia uang Jadi kita jangan Jangan mempersoalkan Soal rasa keadilan kalau hakimnya Tuhan hakimnya sudah berbeda dengan Tuhan kita Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya lagi Edy Mulyadi Dari Forum News Network Saudara di tengah Huruhara ya Huruhara ya Kita di huruhara Berminggu, berbulan, berbulan Ya ampun Dan dengan masalah-masalah Seputar Habib Ridu Siap Yang luar biasa Penjalimannya sidang-sidang dipaksakan Dengan pasal-pasal sampai Ada tiga sidang yang Tuduhan yang disidangkan terhadap Habib Ada 18 pasal yang beberapa diantaranya Ancaman hukumannya 6 sampai 10 tahun Yang semua itu gara-gara prokes Pelanggaran protokol kesehatan yang Tidak terjadi oleh para pelanggar yang lainnya Sebut paling gampang misalnya Kerumunan oleh Pilkada di Solo Kerumunan oleh Gibran maksud saya ya Kerumunan Pilkada di Medan oleh Bobi Nasution Bahkan kerumunan di NTT Oleh Joko Widodo Dan yang terbaru adalah Pernikahan Aurel Melawan Melawan Atta Alilintar Dua Youtuber yang punya Punya-punya follower Sampai 28,6 juta Yaitu Atta Alilintar Dan keluarga Aurel dengan Aurel dengan apa Famili asik Kalau masa sampai 6 juta Total 34 jutaan Dan dihadiri oleh Petinggi Negeri Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Prabowo Nah ini kita dibuat Sibuk dengan itu Dan ternyata Senin kemarin Saudara hampir senyap Kita luput Dari perhatian kita Pengadilan memutuskan Fonis untuk Terpidana Korupsi Dan penyogok Petinggi Polri Joko Candra Dengan Fonis penjara 4 tahun 4 tahun plus 6 bulan Atau subsidiar Denda 100 juta Di sisi lain Beberapa waktu yang lalu Kita Dibuat marah Ketika Jaksa Mengajukan Tuntutan kepada Aktivis Demokrasi Pergerakan Sahgan dan Nenggolan Dengan tuntutan 6 tahun penjara Akal sehat kita Akan langsung Berteriak Ini ketidakadilan Mekizaliuman yang nyata Di sebelah saya Ada Adi Mas Ardi Mas Ardi ini Ya banyak sih Kalau kita sebut Banyak Yang paling gampang Yang konon katanya Tidak pernah Pensiun Jadi Jubirnya Abdul Rahman White Alias Gustur Mas Ardi apa kabar Sehat ya Alhamdulillah Dan kali ini kita Tidak bicara sebagai Jubir Gustur Kita bicara Beliau sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Dan saya kira Sangat relevan Apabila sekarang Kita bicara Seperti penegakan hukum Terutama Menyangkut korupsi Mas Ardi sebelumnya Saya mau Tanya Gimana Mas Ardi mendengar Fonis Eh bukan Iya Fonis Fonis Joko Chandra Yang 4 tahun Plus subsidiar 6 bulan Atau 1 juta rupiah Ini memang Fonis itu Mengejutkan Karena sebelumnya Kita juga pernah Mendengar juga Melihat berita juga Bahwa Samsung Nur Salim Yang terlibat Kasus BLBI Berapa 4, sekian triliun 4,58 triliun Itu dihentikan Kasusnya Kemudian dianggap Tidak bermasalah Nah kemudian Kita lihat Sekarang ini Juga panggung Pengadilan kita Juga sedang mengadili Selain Imam Besar Habib Rizik Juga ada Sahagana Nenggolan Ada Jumur Hidayah Dan beberapa Teman lain yang Aktifis Bergerak di bidang politik Nah begini Ustaz Redi Saya melihat Kalau bicara soal Hukum ini Kan selalu ada Dua hal Pertama Hukum Yang kedua Hukum itu Terkait dengan Pasal-pasal Ayat-ayat Dan lain-lain Itu keilmuan Kemudian yang kedua Adalah soal Keadilan Karena hukum itu Ditegakkan untuk Memperoleh Rasa keadilan Nah sedangkan Keadilan itu Nggak ada Ayat-ayatnya Nggak ada Pasal-pasal ini Adanya di hati Dirasa Oh sih Betul Dirasa di masyarakat Perasaan di masyarakat Betul Rasa keadilan Nah itulah sebabnya Dalam proses Pengadilan itu Hakim itu Dibuat Di luar Kewenangan Manusia Karena itu di agama juga Dijelasin Hakim itu Wakil Tuhan Di muka bumi Oke Itu untuk Menjelaskan bahwa Kita harus percaya Kepada pengadilan Karena ini Yang mengadili Itu yang Yang paling penting Waktu membacakan ponis Diiringin kan kalimat apa mas Selalu demi Allah Dari Allah Apa Kebenaran Apa Keadilan Ah pokoknya kita ada Tuhan-Tuhannya lah gitu ya Kita bukan orang hukum Jadi nggak ngerti persis Itulah sebabnya Hakim itu Nggak Dalam soal ponis Nggak bisa digugat Oh Karena dia bertanggung jawab Langsung kepada Tuhan Nanti di akhirat Oke Tapi banding boleh kan Satu-satunya Satu-satunya Keputusan yang Tidak bisa digugat Oleh Institusi Lembaga Kemanding Diatur oleh manusia Itu adalah Hakim Oke Kalau kita tidak puas Memang ada Kalau di pengadilan Indonesia ada banding Tapi banding kan Yang menentukan Hakim juga Ketika ending ponis Sudah selesai Maka selesai lah Sudah Proses Manusia Mencari keadilan Iya Nah kita percaya Karena apalagi Kita ini bangsa yang religius Bahwa Hakim itu memang Hanya bertanggung jawab Kepada Tuhan Oke Nah persoalannya Yang harus kita cari itu Tuhan yang Hakim itu siapa? Betul kan? Ini manusia siapa? Ini dasarnya Coba kita denger lanjut Nah Hakimnya manusia itu siapa? Tuhannya Hakim siapa? Hakim ini siapa? Iya Kalau dia misalnya Mendapat instruksi dari atasan Berarti Tuhan lihat itu jabatan atasan Mendapat instruksi dan mematuhi ya Mematuhi Karena kan Memang Kodratnya kan Hakim itu hanya bertanggung kepada Tuhan Nah persoalannya kan gitu Yang kita harus selitik itu Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Kalau Tuhan Kalau dapat instruksi dari pejabat itu memfonis Ustaz Edy sekian-sekian-sekian Berarti Tuhannya dia adalah pejabat Sang pejabat itu Dan berarti Tuhannya dia adalah kekuasaan Kekuasaan itu Kalau ponis itu berdasarkan karena dia menerima uang Suap Berarti Tuhannya dia uang Jadi kita jangan Jangan mempersoalkan Soal-soal keadilan Kalau Hakimnya Tuhan Hakimnya sudah berbeda dengan Tuhan kita Iya Wah top Ini memang Sorry-sorry Sebentar ini Ini belum masuk ke persoalannya Kita sudah dapat kuliah Kuliah Soal Ruhani yang luar biasa ini Tuhannya para Hakim itu siapa? Kalau Tuhan ini beda dengan Tuhan kita Jangan berharap dengan keadilan Kalau Tuhan ini sudah kekuasaan Sudah pangkat, jabatan, uang dan segala macam Sudahlah lupakan itu Oke lanjut mas Gimana mas? Nah kemudian di dalam hukum itu juga kemudian Ada persoalan pidana dan perdataan Selalu ada dua Iya Berpasang-pasangan Iya Kemudian ada pidana juga ada pidana yang merugikan masyarakat Merugikan negara Dan satu lagi merugikan martabat kekuasaan Oke Nah ya kalau yang merugikan martabat kekuasaan itu Jatuhnya ke persoalan politik Oh Nah tadi kalau disebut tadi Ustadz ngomong soal dua kasus Satu Sansun Rusaling, kemudian Jawa Chandra Di satu sisi Satu sisi, kemudian ada Habib Rizik dan Sagana Di sisi yang lain Yang Habib Rizik dan Sagana dan lain-lain Di sisi yang lain itu sisi politik Menyebut marwah wibawa pemerintahan Penguasa lagi Penguasa Dan itu politik Jadi prosesnya juga ini Politik jangan kita dibawa kerana hukum Bahwa ini tidak Tadi kan Ustadz bilang Kenapa kerumunan di sini jadi masalah Kenapa di sana enggak Oke Jadi persoalan kan karena politik Kalau misalnya Ustadz di teman saya Mau ngapain juga enggak ada masalah Mau merokok sambil ini enggak ada masalah Tetapi kalau bukan teman saya Saya bisa bilang Eh lihat baca tuh Dilarang merokok Betul 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 Jadi kalau politik itu 100% pertemanan Dan soal rasa penguasa Oke oke Jadi saya kan dulu pernah Ada di pusat kekuasaan Kita melihat Wah ini gerak-geraknya merugikan nih Dan ini bisa diusut Kita bisa persoalkan Tapi kan waktu itu Gusur kan melihat bahwa Politik itu Main-main Tapi main-main yang serius Jadi kalau ada perbedaan politik Ya kita hadapi secara politik Dan dengan cara main-main yang serius juga ya Gusur politik itu juga Di atasnya dengan politik juga Tidak menggunakan hukum Oke Mas ini intronya udah panjang banget Kita udah tangkap pesannya Jadi kita masuk ke Ke inti persoalan tadi Ini menurut saya Tadi mas Adi bilang ada Ada saganda, habib dan aktivis lain Di satu sisi Yang diperlakukan seperti itu Yang hukum Sebetulnya persoalan politik Dibalu seolah-olah persoalan hukuman gitu kan Di sisi lain ada Joko Chandra Nassam Sul Nursalim Yang Aku tadi Ini gimana Ini kan sebetulnya Rakyat dipaksa menonton Sebuah ketidakadilan Yang sangat langjang gitu loh Ada lagi yang belum Fonis itu Ada tankian Yang kemarin dipersep kejaksaan Itu soal Asabri Merugian keuangan negara 23, sekian triliun Wow Kemudian yang asurasi jiwa juga Triliunan juga Oke sebentar saya potong Itu 23 triliun Joko Chandra ini Sisi Bank Bali Yang dikucurkan oleh pemerintah 900 900 900 miliar sekian ya Lalu Tahun 97 Tahun 97 Tahun 97 Tahun 97 itu Kalau rata-rata 10% aja Sekarang berarti Nelan kita 9 triliun juga mas ya Nah Ini kan Tadi saya sudah Pembukaannya ada 2 2 majar 2 kali Kalau Kalau pengadilan Yang satu Yang Yang Habib Dukti Dan Sakandana Yang berlanjut Dan lain-lain itu Persoalan Politik 100% Yang Mengganggu Wibawa pemerintahan Yang satu lagi Nanti Joko Chandra As-Selamu Salim Tankian Dan lain-lain itu Soal Pidana Merugikan keuangan negara Ya Nah dari sini kan Kita bisa lihat Pemerintah ini Mewakili negara Atau Mewakili pribadi Oh Kenapa begitu? Karena kalau keuangan negara Ternyata Tidak masalah tuh Oh Negara dirugikan Gak apa-apa Kenapa gak masalah Gak apa-apa? Nah itu tuntutannya ringan cuma Allah Akbar Canggih 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 Pintu masuknya canggih Mas Adil Jadi Jadi kalau memang itu Persoalan negara yang serius Apalagi di tengah Konon Kas negara yang Kering Tentu tuntutannya gak seringan itu ya Masalah yang serius ya Dan yang penting ini adalah Pemerintah itu Lewat Proses demokrasi Oleh rakyat Diberi kewenangan Diberi kewajiban Beri Amanah Untuk menjaga negara Termasuk keuangan negara Oke Betul Jadi kalau saya disuruh Saya suruh jaga rumah saya Kemudian tidak bertanggung jawab Terhadap isinya Berarti tidak bertanggung jawab Dan Bukan Satpam yang benar Jangan-jangan Malah bekerjasama Dengan perampok Dua Masukin kembali Ini yang terjadi Kayaknya nih Para penjaga negara ini Apa kerjasama Yang menarikan itu Para penyelenggara negara Yang punya Yang ditugaskan oleh rakyat Untuk menjaga Negara Menjaga keuangan negara Menjauh Bawa negara Itu Abe Contoh nih Badan pemeriksa keuangan Badan pemeriksa keuangan Dalam Beberapa kasus Menyatakan Tidak ada kerugian negara Padahal yang paling pernah Menentukan Ini Negara itu dirugikan Atau tidak BPK ya Oke Ada beberapa kasus Yang Atas dasar BPK Tidak Mengatakan Bahwa tidak ada kerugian negara Kemudian Kasusnya hilang Karena korupsi ini kan Menyangkut masalah Kerugian negara Iya Jadi kalau tidak ada Kerugian keuangan negara Berarti kan korupsinya Juga gak ada Enggak Kalau korupsi itu Bukan cuma kerugian negara Ada yang disebut Memperkaya diri Atau pihak lain Itu bisa korupsi juga Enggak Tapi kalau tidak menyangkut Uang negara Itu tidak masalah Oh si Kalau saya kongsi Sama Ustaz Reddy Misalnya Terus perusahaan kita nih Saya main-main dengan Uang perusahaan Oke Urusahannya kan bukan Korupsi keuangan negara Tapi saya Bidana biasa ya 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 Tapi kalau korupsi itu Oke Ada tiga hal Memperkaya diri Memperkaya orang lain Dan menyalahgunakan jabatan Tapi semuanya Unsurnya adalah Untuk Uang negara Menyelamatkan uang negara Menjaga uang negara Nah jadi Saya melihat Kalau vonis-vonis yang ringan-ringan Untuk para koruptor Yang merugikan Triliunan uang negara itu Kesimpulan saya sih Bahwa Mereka tidak merasa dirugikan Pemerintah ini Tidak merasa dirugikan Tidak merasa sebagai Ditugaskan oleh rakyat Untuk menjaga negara Dan itu Seperti Mahadi bilang tadi Berarti mereka Tidak bekerja dengan Sebenarnya Semestinya ya Itu Menyimpan secara konstitusi Kalau kita buka lagi Konstitusinya pasti Menyimpan dari konstitusi Karena tugas Sumpah presiden Sumpah pejabat negara Apa namanya Aparasifil negara Juga kan selalu Menjaga negara Mengikuti Undang-undang Iya Betul Memakui undang-undang Jadi Memang Nah kalau Kejadian seperti ini Pertanyaan kita adalah Eh menurut kalian ini Yang dicolongin ini Uang negara Apa bukan Oke Uang negara Tapi gak apa-apa Gila ya Oke Saya tangkap pesannya Tapi menarik sekali Ini kalau Kita ibaratkan Mohon maaf ya Tanpa bermaksud Melecehkan profesi tertentu Kalau mereka Bertugas sebagai Penjaga negara Termasuk uang negara Penjaga itu kan Kalau dalam skala kecil Kita sebutnya security Satpam Kalau kita sebagai Pemenin rumah Tidak suka Karena satpam kita Tidak bekerja dengan benar Kita bisa pecat dia Tapi kan tidak semudah Itu terhadap pejabat publik Apalagi yang punya Kekuasaan besar Gimana solusinya ini Nah sebetulnya kan Kalau kita melihat Melihatnya dengan Rasa keadilan Kalau di rumah kita Ada kerampokan Atau yang sering kita baca Kan di Di bank Ada kerampokan bank Yang pertama kali Diperisa oleh polisi itu Pasti satpamnya Lu ngapain aja Jangan lu terlibat Masih diperiksa Waktu kejadian Lu dimana Nah jadi Harusnya kan Untuk kerugian keuangan negara Itu juga yang Secara pertama itu adalah Penyelenggaran negaranya Penyelenggaran negara Penjabat negaranya Yang bermenang Untuk menjaga Buang hidup Nah ini menarik sekali Di luar cerita ini Itu sekarang ini Justru pemerintah punya Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 Wah ini kurang Undang-undang paling kurang aja Sedunia mas Itu di pasal 27 nya Itu memberikan hak imunitas Kepada pejabat negara BI Bank Indonesia Departemen Kementerian Keuangan Keojekan sebagainya Untuk Dijerat secara pidana Maupun perdata Akibatkan Dalam kontes COVID-COVID ini mas Ini luar biasa Jahatnya ini sebetulnya Nah ini kan memang Yang kita gugat Soal itu Soal imunitas itu Ini kan seperti dulu Senturi Jadi pelaksana tugas Yang menyebar uang ini Tidak akan dituntut Tidak bisa dituntut Kalau waktu jaman Senturi Belum ada pasal itu Belum ada imunitas Di Perpu ada Di Perpunya iya Tapi kemudian kan Ditolak oleh DPR Nah kalau ini Sudah disahkan oleh DPR Jadi Untuk masalah COVID itu Yang sekitar 900 triliunan itu Tidak ada pertanggung jawabannya Tidak Tidak bisa Tidak bisa Kalau ada penyimpangan-penyimpangan Itu sebabnya Yang kemarin itu Soal Bansos itu juga Kalau ngaitin ke situ Itu gak kena Pasal Nah Bansos ini kan Soal penyuapannya Soal markupnya Jadi kalau Kalau ini Gak ada ketanggap soal OTT nya Berat juga Itulah sebabnya Sekarang juga KPK juga berat Ini Bansos ini Mudah apain Pemirsa mudah-mudahan Topik Bansos ini Gak ditonton orang lain lah Apalagi kalau ditonton orang KPK Oh iya bener juga nih Adi Masar ini Mudah-mudahan kita Adi masin aja Oke mas Ini menarik betul Sangat Yang tadi menarik Kan ini publik juga belum tahu Bahwa undang-undang nomor 2 Tahun 2020 itu Berbebaskan pelaksanaan Yang menggunakan uang 900 Sekitar Ibarat 100 triliun Oh iya triliun Itu Kalau terjadi penyimpangan Gak bisa diusut Nah Pertanyaannya kan Kalau kita ngukur lagi Kerasa keadilan Saya nih Saya punya anak Anak saya kasih uang 100 ribu Terserah kamu buat apa saja Tapi kan Sebagai orang tua Kita pasti ngontor Ini uang ini Amat anak gue Ini dibuat apa nih Kalau buat narkoba Beli rokok segala macam Boleh dong Digita Nah ini Sedangkan kita aja Uang yang untuk Anak sendiri aja Anak kandung Kita awasin Kalau kita kasih uang Nah ini ada uang 900an triliun Dikasihkan orang Untuk dilaksanakan Dan tidak ada pengawasan Kalau ada masalah Tidak bisa dituntut Ya itu saya jadi teringat Salamudindeng dan Harismuti Harismuti Rosli ya Itu Sudah berkirim surat Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Yang minta transparansi Uang itu diberikan Kepada siapa Perusahaan mana Berapa besar Kenapa diberikan Jumlahnya dan sebagainya Tapi sampai hari ini Surat itu gak berjawab Karena seperti tadi bilang Ini uang untuk apa Untuk beli permen Apa untuk beli Narkoba gitu Nah temen kita Ini Harismuti Dan Salamudindeng Itu kan merasa Warga negara Uang itu kan Uangnya dia Uangnya saudaranya dia Uangnya bapaknya Ibunya Keluarga aja Dan uang rakyat Indonesia Jadi seperti Ilustrasi tadi Kita ngasih uang Ke anak aja Untuk sekolah Bayar sekolah nih Bayar sekolah Bayar sekolah Kita cek dulu Dibayar di bayarnya gak Mana tanda terimanya Betul Ini yang bukan Tiba-tiba dikasih uang Ratusan triliun Dan kita gak boleh Tanya yang buat apa Aduh gila Nah itulah soal Tadi yang penjelasankan Hukum Itu soal ayat-ayat Soal pasal-pasal Bisa merujuk ke pasal Undang-undang Bahwa ini tidak boleh Tidak bisa dipidana Tetapi kan Keadilan itu soal rasa Apakah adil Kalau saya kepada anak saja Saya kontrol uangnya Dipakai buat apa saja Dikontrol Maksudnya uang negara Tidak boleh dikontrol Tapi masalahnya mas tadi Begini loh Soal keadilan ini kan Sesuatu yang Sangat-sangat abstrak Beda pasal-pasal Kita bisa baca Tekstual Letterlex gitu kan Kalau keadilan ini kan abstrak Adil buat si A Belum tentu menurut si B Adil Nah persoalan Persoalan utamanya adalah Apakah para penyelenggara negara ini Masih Sorry banget ya Masih punya rasa keadilan itu Kan keadilan itu akan kembali ke nurani Apakah nurani mereka masih hidup Nah akan begitu Gimana nih Murul saya sih Mereka punya rasa keadilan itu Masih ada setiap manusia Setelah sepanjang hidup Dan ada hatinya Pasti punya Kauhna Cuma dia Berhasil mengendalikan Rasa keadilan atau tidak Jadi sebetulnya ketika mereka menyimpang Mempertuhankan kekuasaan Pangkat jabatan uang tadi Mereka tahu Mereka sedang melanggar ya Saya yakin mereka tahu Kan Kan ada hadisnya juga Soal kolbuni Dia tahu Tapi Bisa ditutupi oleh Pikiran Dengan dali-dali macam-macam Oleh nafsu Oh Para pengguna narkobat itu tahu Bahwa ini masalah Berdosa Atau saya lah Saya misalnya Saya merokok Saya tahu Merokok itu Merusak paru-paru Menggabung Tapi kan saya tutupin Rasa itu Saya abaikan Demi kenikmatan Nah ini Ini juga begitu Oke mas Adi Sebagai penutup Ini kuliah Cakep banget Dalam bernas banget Tapi saya ingin kembali ke pokok posolan tadi Ketika keadilan dijungkir Kembalikan seperti ini Ketika korupsi menjadi sesuatu yang biasa Bahkan ketika istilah mas Adi tadi Para pejabat negeri tidak merasa Apa-apa Uang negara diambil Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat Sebagai pembayar pajak terutama Nah ini kan ada yang tugas Yang bertugas mengawasi semua itu Namanya Dewan Perwakilan Rakyat Nah apabila Dewan Perwakilan Rakyat ini Tidak melaksana tugasnya Maka sebagai warga negara Menurut konstitusi juga wajib menjaga negaranya Karena ada kewajiban bela negara Nah persoalannya kan adalah Ketika kita mengingatkan Sementara yang tugas mengingatkannya tidak ada Nah masalahnya adalah Muncul ketidakadilan baru Gila kita mengingatkan kita ditindak Di perlakuan secara tidak adil Di penjara Di borgo Di adili Nah jadi menurut saya pertama yang harus kita Perjuangkan ini adalah rakyat Indonesia Mengembalikan Harkat dan martabat rakyat itu Untuk mengawasi Caranya Caranya ya dengan demonstrasi Dengan pernyataan-pernyataan Sekarang ada medsos Bisa lewat medsos Oke Wah ini ada masalah Contoh nih Menurut saya sih pemerintah juga masih mendengar kan Kalau kita ngomongnya dengan hal yang benar Oke Contoh yang paling baru nih Telegram Kapolri Oke Telegram Kapolri kemudian kita merasa Masyarakat merasa ada rasa Keadilan yang terusik Kemudian bereaksi di medsos Kemudian Tadi saya bilang Bapak Jabat Negara itu juga masih punya hati Pak Lister Sigit itu Punya hati Wah Oh iya juga nih Benar juga nih masyarakat gue nih Yaudah kita cabut Kan lagi Lalu lagi Begitu Salah Nah Cuma kan pesan berikutnya adalah Lain kali Kalau bikin kebijakan Ini pertimbang Iya Iya Jadi bukan hanya sekedar merespon publik Tapi juga Peraturan ini harus untuk menyenangkan masyarakat Dipikir bolak-balik Kalian macam gitu ya Tapi intinya kan itu Bahwa pemerintah itu sebetulnya Kalau kita menyampaikannya dengan cerita Bersama-sama Jelas Memang mengikuti Oke Nah jadi jangan kita buru-buru kembali Apa namanya Mengingatkan bahwa Awas pengadilan akhirat Pengadilan akhirat itu yang paling adil Nah kalau kita Mengatasnamakan Atau ingin merujuk Selalu Belum apa-apa Sudah merujuk ke pengadilan akhirat Bersama apa-apa kita ya Terimu aja ya Nah Sarat pertamanya kan harus mati dulu Mati Iya betul Betul Mati dulu Mati dulu sepanjang dia masih hidup Gak mungkin diadil Ke akhirat Itu kan panjang Dan sebelum mati Dia akan bikin Banyak lagi kerusakan-kerusakan Kerusakan-kerusakan Padahal Tuhan sudah mengingatkan Bahwa kita ini Pemimpin di Dunia Sebagai Kalifah Di muka bumbu Oke mas Boleh saya simpulkan nih mas Jadi Dari wejangan Wejangan Koronator Gerakan Indonesia Bersih ini Ada Optimisme Kalau saya menyebutnya Bukan optimisme Ada Positive thinking Dari seorang Adi Masardi Kepada para penyelenggaran negara Walaupun Di awal Dia mengatakan bahwa Mereka Sudah menganggap Korupsi Sebagai sesuatu yang biasa banget Bahkan tidak menugikan negara Kalau menugikan negara Tidak terlalu apa-apa Buktunya tutupannya kecil-kecil aja Dan kondisinya juga ringan-ringan saja Ya Tetap intinya kita tetap berusaha Macam-macam bentuknya ya kan Bisa mengingatkan Jadi kalau belum Bisa mengingatkan Bahkan cara mengingatkan kita Belum serius Belum kompak Belum rame Tapi aksi-aksi Demonstra Segala macam Sekarang ini Kesandung Dengan Pusahaan COVID-19 Prokas-prokas Pukus Ya Mas lah gitu lah Oke saudara sekalian Dasar sekali Sedikit Tapi dasar Saya benar-benar Tercerahkan Dan semoga Apa yang saya rasakan Juga Anda Saya merasakan Terima kasih Mas Adi Ya Terima kasih banyak Saya Ini Mulyadi Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa